Di sebuah lautan lepas hiduplah sepasang ikan badut yang terdiri dari ayah dan anak Sang ibu sudah lama meninggal akibat serangan ikan barakuda Yang bukan hanya menyebabkan sang ibu kehilangan nyawa Namun juga anak-anaknya yang berusaha ia lindungi Hal tersebut membuat sang ayah sangat protektif pada anaknya Itu membuat sang anak malu Ketika guru anak itu akan mengajak para muridnya semacam study tour Anak ikan itu bermain ke batas terumbu karang dan samudera luas Ia dengan santainya naik ke permukaan laut dan memegang bagian di bawah kapal bud Ayahnya yang melihat hal tersebut murka, bukan main Ia meminta anak itu untuk segera kembali ke batas aman Naas, begitu akan kembali Ada seorang penyelam yang sedang berenang di dekat terumbu karang Dan anak itu ditangkap oleh penyelam tersebut Ia dimasukkan ke dalam plastik Ayahnya panik Ia dengan segera mengejar penyelam yang sudah naik ke atas perahunya Ayah ikan itu terhempas baling-baling dan sulit untuk mengejarnya karena kalah cepat Di perairan asing, ia bertemu dengan seorang ikan lain sebut saja Derry Derry dan ayah ikan itu melihat kacamata selam yang tersengaja jatuh dari bot yang ayah ikan itu cari Cerita ini akhirnya menyebar ke semua makhluk laut lain hingga terdengar oleh seorang burung yang tahu di mana Nemo berada Burung pelikan itu akhirnya menuju tempat anak ikan itu Setelah mendengar ayahnya sedang dalam perjalanan untuk menemuinya Anak ikan yang sempat melakukan percobaan untuk melarikan diri namun gagal Langsung memberanikan diri lagi Berhasil anak ikan itu bisa kembali ke laut untuk bertemu dengan ayahnya setelah melewati banyak drama Akhirnya mereka bertiga kembali ke lautan dan hidup bahagia